Jangan lupa subscribe, like, dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Mahabit Channel di channel pendidikan dan hiburan Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alat-alat akwarium aquascape dan macam-macam akwarium peralatan akwarium di antaranya pompa akwarium air rotor saringan air lampu untuk akwarium macam-macam pasir macam-macam batu dan macam-macam pohon untuk menghias akwarium pompa akwarium fungsinya yaitu menyuplai udara ke dalam air akwarium dan sekaligus menguapkan atau mendorong hasil sisa-sisa pembakaran keluar dari akwarium macam-macam jenis pompa akwarium Pesun SP5200 Atman Edge 105 Aquila P3900 Lifetech AP5300 Pesun SP5200 memerlukan konsumsi daya listrik sebesar 60W dengan output flow rate dengan output flow rate 2800 liter per jam ketinggian maksimum 3,2 meter memiliki bahan yang stainless steel dan magnetic rotor yang diklaim dapat bertahan lama harganya 200 ribu Atman Edge 105 memerlukan konsumsi daya listrik sebesar 50W dengan output flow rate 3000 liter per jam ketinggian maksimum ketinggian maksimum 3 meter dilengkapi dengan karet yang dapat menempel di semua ukuran akwarium Aquila P3900 memerlukan konsumsi daya listrik sebesar 50W dengan output flow rate 3200 liter per jam ketinggian maksimum 2,8 meter harganya 200 ribu Lifetech AP5300 memerlukan konsumsi daya listrik sebesar 80W dengan output flow rate 2800 liter per jam ketinggian maksimum 2,8 meter Air rotor adalah sebuah mesin penghasil gelembung udara yang gunanya adalah menggerakkan air di dalam akwarium agar air kaya akan oksigen terlarut yang sangat dibutuhkan oleh semua ikan harganya sekitar 50-150 ribu Filter mempunyai fungsi untuk menyaring air akwarium dengan proses filterisasi agar kualitas air tetap bersih Ada beberapa macam filter yang digunakan dalam akwarium Pertama Filter gantung Filter ini menggantung di belakang akwarium karena filter ini menggantung biasanya akwarium yang ada tutupnya atau ada listnya tidak cocok untuk menggunakan filter ini harganya antara 50-150 ribu tergantung wattnya Filter sponge Filter sponge biasanya dipakai bersamaan dengan pompa udara dan juga mengambil sebagian tempat di akwarium tergantung ukuran filter filter ini banyak memakan tempat di dalam akwarium harganya antara 30 ribu sampai dengan 100 ribu rupiah Filter bawah subtract filter ini ditaruh di bawah pasir dan juga diberikan tenaga dengan udara filter jenis ini sering tidak ada di pasaran karena besarnya ukuran akwarium sangat mempengaruhi ukuran filtrasi ini Filter atas filter ini bekerja dengan menggunakan pompa air filter ini akan memakan banyak tempat di dalam akwarium dan jika akwariumnya kecil akan memakan tempat untuk pemasangan lampu harganya antara 60-150 ribu rupiah Filter internal filter ini bekerja dengan cara yang mirip dengan filter atas filter ini juga membutuhkan tempat sehingga mengurangi keleluasaan harga antara 80-200 ribu filter eksternal filter eksternal paling sering dipakai untuk akwarium filter ini menggunakan tempat paling sedikit di akwarium akan tetapi harga yang ditawarkan sangat berbeda dengan harga filter lainnya yaitu antara 325 ribu sampai 1 juta rupiah lampu untuk akwarium fungsinya yaitu mempermudah pemilik dalam mengontrol segala aktivitas dan perkembangan baik ikan hias, tanaman hias air, dan isi atau dekor akwarium berikutnya mempermudah melihat parameter tertentu seperti kekeruhan air yang C, dengan keadaan yang terang, parasit-parasit yang menyukai dan berkembang pada keadaan gelap akan terhambat dan bahkan tidak berkembang cara menggunakan lampu akwarium yang benar 1. Lampu hanya dapat menyala 8-10 jam saja jika akwarium dalam keadaan kosong atau tidak terdapat tanaman 2. Jika memiliki tanaman hidup di dalam akwarium jangka waktu lampu menyala di dalamnya dapat bertambah sampai 12 jam penggunaan lampu juga harus dilihat dari jenis ikan yang akan dipakai di dalam akwarium yang keempat gunakan perbandingan antara besarnya akwarium dan lampu yang akan digunakan jangan menggunakan lampu yang sangat terang jika akwariumnya kecil macam-macam lampu akwarium pertama lampu PL atau power light jenis lampu ini mempunyai ukuran lebih kecil namun ternyata mempunyai tingkat lumens yang lebih tinggi dibandingkan dengan lampu TL sehingga dapat memasang lebih banyak lampu untuk akwarium sehingga lampu jenis ini cocok untuk ukuran standar lampu antara 18-36 watt harganya Rp130.000 lampu tubular lamp atau TL lampu ini merupakan jenis lampu yang paling banyak dibunakan untuk aquascapes dengan model silinder memelanjang dapat memberikan keuntungan penyebaran cahaya secara merata ke seluruh sudut akwarium namun lampu ini mempunyai ukuran yang cukup besar sehingga banyak memakan ruang atas akwarium ukuran umum lampu 18-36 watt dengan harga Rp30.000 sampai Rp150.000 lampu dalam air atau disebut juga lampu sorot dalam air pond lighting harganya antara Rp175.000 sampai Rp510.000 macam-macam batu yang digunakan dalam akwarium pertama batu posil sering disebut juga dengan batu petrified stone batu posil ini merupakan batu yang berasal dari kayu yang sudah membatu batu ini umumnya memiliki bentuk lumayan panjang selain itu terdapat juga urat kayu pada batu tersebut dan urat kayu itu juga sudah membatu batu posil ini menjadi alternatif yang tepat dalam pembuatan aquascape serta aman dan tidak berbahaya bagi makhluk hidup lainnya harganya Rp12.500 per kilogram yang kedua batu gobi atau batu susun merupakan salah satu bentuk batuan yang unik batu ini terkikis oleh air secara terus menerus sehingga menimbulkan guratan seperti lereng dari burun pasir harganya Rp20.000 per kilogram ketiga golden stone merupakan tren terbaru untuk aquascape berbeda dengan batu gamping golden stone tidak merubah parameter air ditambang berdekatan dengan batu bara di daerah kalimantan harganya Rp35.000 per kilogram 4. serpentinite stone merupakan batu yang sangat disukai oleh para aquascavers 1. karena warnanya yang natural dengan warna hitam dan corak hijau putih yang kedua bentuknya sangat artistik 5. serpentinite stone tidak merubah parameter air ditambang dari daerah kalimantan harganya Rp20.000 per kilogram 5. unjan stone atau yang lebih dikenal dengan batu pasir memiliki karakteristik yang sangat unik dan bentuk yang sangat natural sangat cocok untuk digunakan sebagai bentuk gunung ataupun bukit batu pasir sedikit merubah parameter air harganya Rp15.000 per kilogram macam-macam pasir untuk akwarium pertama pasir silika sangat cocok digunakan dalam aquascape selain warnanya yang putih dan mudah dibersihkan silika bersifat inert dan tidak merubah parameter air rekomendasi penggunaan untuk ukuran 60 x 40 x 40 cm itu sekitar 50 kg sampai 15 kg untuk ukuran 100 x 50 cm 40 kg sampai 50 kg dan untuk ukuran 150 x 50 cm antara 70 x 100 kg harganya Rp15.000 per kilogram New Amazonia New Amazonia substrate tidak cepat hancur dan tidak menimbulkan warna kekuningan dijual dalam ukuran bag atau kantong 1 bag 9 liter atau 7,2 kg penggunaan untuk ukuran 60 cm 1 bag untuk akwarium ukuran 90 cm 2 sampai 3 bag untuk akwarium ukuran 120 cm 4 sampai 5 bag harga Rp120.000 per bag atau per kantong pasir malang pasir ini adalah pasir yang terbentuk dekat dengan area erupsi gunung berapi pasir holand pasir holand ini berwarna hitam sama halnya seperti pasir malang dan pasir bali pasir bali berwarna coklat terang dan berdasarkan sedikit informasi yang didapat bahwa pasir bali dapat mempengaruhi parameter air sehingga kurang disarankan penggunanya dalam aquascape macam-macam pohon untuk akwarium pertama nama spesies Rotala marchandra asal dari India tingkat pertumbuhan cepat kebutuhan cahaya tinggi harga Rp15.000 per 25 batang yang kedua nama spesiesnya Rotala espigreen Rotala espigreen berasal dari negara Asia tingkat pertumbuhan cepat kebutuhan cahaya medium harga Rp20.000 per 25 batang nomor tiga nomor tiga bolbitis hedolotil atau african orkongofan berasal dari Afrika tingkat pertumbuhan slow atau lambat kebutuhan cahaya lambat sampai dengan tinggi harga Rp50.000 harga Rp50.000 per cup yang keempat nama spesies Amania gracilis Amania gracilis berasal dari Afrika tingkat pertumbuhan cepat kebutuhan cahaya medium sampai dengan high harganya Rp15.000 per batang yang kelima yaitu hidrocotyl tripartita berasal dari Amerika tingkat pertumbuhan moderat kebutuhan cahaya tinggi harga Rp25.000 per 20 batang yang keenam ericmos harganya Rp100.000 per cup dan masih banyak lagi tumbuhan untuk menghias aquarium macam-macam aquarium yang pertama aquarium raksasa yaitu aquarium yang sangat besar dengan ukuran raksasa yang membutuhkan kaca dan air yang sangat banyak yang kedua aquarium standar atau full set yaitu aquarium yang berbentuk segi empat biasa terbuat dari kaca yang ketiga aquarium akrilik aquarium yang terbuat dari bahan akrilik bukan dari bahan kaca yang keempat aquarium fish in space yaitu aquarium yang bentuknya seperti luar angkasa yang kelima wall aquascape aquarium atau aquarium yaitu aquarium yang berbentuk seperti dinding yang keenam aquarium coffee table yaitu aquarium yang berbentuk meja yang bisa digunakan sebagai meja demikianlah pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang yang sehingga